Intro Sehingga kita Alhamdulillah punya sejarah wali songosa punya orang tua Gienur Salim itu sayang sekali sama umat Bahamun juga gitu karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini bahwa Allah itu tidak butuh to'at kita dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita Allah tidak akan ngefek ketika semua orang to'at ya tidak ngefek, semua orang maksiat juga tidak ngefek karena Allah ini yang punya eksistensi sejati sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri sehingga mereka lebih rilek karena tidak merasa harus harus mati-matian Allah tetap Al-Qayyum yang bisa berdiri sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, Goyonan-Goyonan Nabi itu ada babnya sampai di kitab Masyur itu suatu saat ada orang sepuh soan ke Nabi karena sudah sepuh beliau pamit lah kira-kira jam segini pamit ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman karena beliau jalan kaki yang orang sepuh kata Nabi ya tenang saja di sini nanti orang kamu sudah jalan kaki lah ahmilan nagia alam ni nakoh nanti kamu tak naikkan anaknya unta pikirannya orang sepuh tapi dinamanya anak unta itu ya kecil apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta sudah tenang saja setelah beliau ngaji lama ya dikasih unta tua itu silahkan kamu bawa unta saya ini ini kan unta tua ada anak unta ya meskipun tua ya anaknya unta jadi agama itu rilek Nabi Brahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau yang umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang ingin umurnya panjang Allah tidak jawab ke apa suatu saat ada tamu orangnya itu sepuh sekali Nabi Brahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma apa itu anggur itu setiap dimakan dikunyah meler lagi keluar karena sudah sepuh gak ada giginya dikunyah keluar lagi itu jawabnya Nabi Brahim ya Allah masuk lagi ke kamar sholat lagi meng-cancel doa panjang umur katanya Brahim oh jenengan jawab artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu jadi karena beliau tahu itu jawaban terus masuk kamar oh jawab terus membatalkan doanya itu Nabi Brahim kalau orang sekarang gak domo ngarani ya tua ya tetap sehat karena doa itu kalau gak diperjelas itu ya repot ini cerita-cerita sebab kita berislam itu teriap saya bahmen itu meskipun ketop senangannya ke guyon bapak saya tapi guyon itu ada yang wajib saya dulu itu janggal nudoh sinai itu dosanya besar sekali saya langsung nudoh orang lain sinai itu dosanya besar sekali disebut pekota saya pernah menjumpai tiga kia besar doa tiga kia besar piotok semua di majlis itu ada gosip bapak si A itu punya sepingkuan sama seri misalnya atau siapa lah kalau di Arab itu senangannya pakai salma lelamat jenun salma kalau di Jawa itu kasihan kurbannya itu ya tapi itu contoh saja itu si Kiai 3 tadi gak ngefek mana tanya gini lu apa perempuannya cantik wah cantik sekali cantiknya sampai kayak apa malah bicara cantiknya saya itu yang pertama ini Kiai kok bakas orang apa cantik orang ayu setelah majlis itu bubar yang penggosip tadi ya yang gosip ini gak Kiai yang pembisiknya ada Kiai yang gosip ini gak Kiai cuma Kiai 3 ini posisi mendengar tapi malah tanya cantiknya sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu saya ikut menuduh orang lain Sina itu dosa besar selain itu saya Kiai kalau saya bilang iya dianggap membenarkan maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh jadi guyan tadi jadi guyannya itu karena kalau dia tadi bilang iya artinya mengiakan dan itu hanya Kiai punya dosa besar karena nuduh orang lain Sina diperparah dia kayak besar kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi iya maka dia alihkan ayo nih sampai segitunya Kak Arifan Sina dulu ketika Ma'is Ma'is itu seorang sohabat yang pernah salah pernah salah besar itu Nabi ketika beliau ada gosip salah Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi jangan-jangan kamu hanya megang tapi gak sampai Sina sampai terakhir Nabi tanya Afi Akhli Kaseun jangan-jangan otak kamu ini sudah ke error sangking gak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu nah problem kita di zaman sekarang justru justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya yang dulu para orang soalnya menghindari bukti itu supaya gak sekarang orang mencari-cari bukti dan itu dilarang walau tergesa seorang gak boleh mencari-cari kesalahan orang lain nah itu kearifan-kearifan yang yang saya dapatkan dari Bapak dari Bahmun dari Pak Zaini dari Pak Guras mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting sebenarnya itu malah salah karena kalau ngomong penting itu phonis phonis terhadap orang lain kalau kamu relax tidak Nabi dulu itu relax sekali ketika beliau ngaji ini terus ada pemuda lewat Bapak Canggol mengapelkan pengajian Rasulullah banyak sobat bilang celaka orang itu ada Nabi ngaji kok gak ikut jawabannya Nabi unik jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah itu ya sunnah saya jadi Nabi relax aja tidak tidak tersinggung tidak nah kenapa kita butuh relax karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan ya itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu sehingga Pak Zaini yang sering ngentikan sama saya kita ini bisanya mengikuti mas bakal panggil saya mas tidak bisa benturan sehingga ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah dari apa menjadi apa jadi tidak tidak langsung benturan dan itu khazanahnya bacaan-bacaannya banyak sekali termasuk peristiwa utriah tadi jadi dulu korban itu dipakai ajang orang-orang tokoh kureh supaya dapat daging yang bagus diatas namakan Kaabah jadi agama ini dijual mulai dulu sekunanya kuno agama ini dijual dan agama ini mulai dulu ya prospek Kaabah itu bisa menyedot wisatawan berapa wisata religi sehingga dulu ada Kaabah tandingan perhitungannya juga ekonomi jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu mau apa 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 bikin dunia seperti ini jadi dulu mulai dulu agama itu ya sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana kalau saya tokoh banyak yang soan banyak yang ngasih-ngasih kalau saya ikut Muhammad saya anak buah yang ngasih saya siapa jadi perhitungannya juga ekonomi jadi ketika Abraham mau bikin apa Kaabah tandingan itu perhitungannya juga ekonomi jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet tapi Islam ini datang bukan bukan untuk itu tapi memaklumi itu itu hebatnya Nabi Muhammad ketika beliau berdoa Ya Allah keluarga kami saya tempatkan di Mekah cuma menurut Islam dibalik Ya Allah kita-kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau ingin anak-anak kami ini melakukan sholat tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan butuh riski butuh ekonomi maka tolong ekonominya dijaga jadi dibalik demi sholat menjaga ekonomi jangan dengan demi ekonomi meningkatkan sholat jadi dibalik jadi demi sholat menjaga ekonomi juga termasuk menjaga politik andakan tidak ada orang Islam yang cakap politik terutama yang sholat-sholat kemudian negara bikin aturan alam mereka sholat dianggap larangan pengajian dengan larangan juga repot makanya mulai dulu kia-kia itu ya politik karena tidak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti-sholat anti-agama karena kalau negara terserah yang sedang jabat kemudian yang jabat tidak sholat bisa menganggap maksiat-maksiat tidak ilegal yang pengajian justru ilegal nah disini kenapa banyak orang-orang sholat dulu ya rata-rata ya berpolitik mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan jadi itu ada ada filosofinya nah bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo itu oknum tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang sholat yang yang politik karena tidak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti-agama anti-kebaikan sehingga berkahnya apa? berkahnya negara ini berkonstitusi secara islami meskipun tidak negara islam tapi tadi ha-ha asasi manusia yang terjaga hak belajar hak beragama hak ibadah coba bayangkan kalau kita yang jadi korut Korea Utara kan pusing itu uniknya lagi-lagi ini cerita uniknya itu mulai dulu itu tidak ada benturan ketika ada Masumi ada Partai Envo ada ada macem-macem Muhammadiyah datang di Jogja itu itu Mbak Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbak Hashim saya tahu banyak tentang namanya dulu Mbak Darwis itu dulu ngajinya sama pernah Bu Yudu 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 Yami disini dulu ngaji Mbak Soleh daerat Mbak Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbak Hashim ketika di Mekah yang Mbak Ahmad Dahlan ngaji Sekhotib Minangkabu itu ya sama Mbak Hashim nah kebetulan Mbak Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah hurafatnya kayak apa karena ada sistem agama yang sangat menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni terus beliau revolusinya seperti itu yang Mbak Hashim menempat di Jumbang nah itu kan murni ilmu sosial murni muktadul khalm terus beliau punya metode yang berbeda tapi gak masalah mulai dulu gak masalah kemudian yang jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan itu ya memang yang gak tahu masalah sebetulnya dulu itu ya biasa aja karena ya ya itu urusan metode urusan